Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat malam kawan-kawan sekalian ini jam 11 malam ini ya saya berada di rumah Hai dan lagi di teras sini kawan teras rumah ya persiapan untuk pengiriman durian untuk pemesanan kawan kita yang ada di daerah Surabaya dan juga untuk di daerah Pasuruan sendiri ini ada durian yang kami beli dengan harga yang sangat murah yaitu dengan harga 5.000 rupiah ada juga yang harga 5.500 rupiah jadi nggak sampai 6.000 ya 5.000 dan 5.500 ini banyak durian sekitar 120 tambah sekitar 170-an kawan namun setelah saya buka ini ya jadi ini pengalaman buat saya sebetulnya bukan yang pertama kali ini sudah ke dua kalinya saya ini tapi enggak apa-apa namanya bekerja itu ada aja ya pengalaman untuk yang kedua kalinya ini kami temui durian yang boleh dikatakan boleh dikatakan ini durian latul-latulah harga yang 5.000 dan 5.500 yang saya beli di pasar buah pasir pan karena saya tiap hari kesana saya juga ya jualan juga walaupun lewat media YouTube saya ya dan ini pengalaman untuk pengalaman-pengalaman yang kemarin juga saya sempat kirim durian ke Jakarta dimanapun ya ada yang puas dengan ada yang juga kecewa ya kecewanya kenapa duriannya memang begitu dites memang bagus rasanya enak kita borong ternyata juga sebagian mungkin ada 20% atau 30% ada yang sampai 50% mungkin kurang manis atau anyep atau pecah atau gimana kalau pecah itu enggak masalah enggak masalah memang faktor dari durian itu sendiri mungkin di perjalanan atau mungkin terbentur atau mungkin pas lagi nurunin atau pas lagi menang nggak tahu mungkin yang lain faktor pecah itu diluar dari perkiraan kami tapi kalau yang seperti ini ini tadi saya ketemu Bapak tua tadi itu ya pendek-pendek orangnya itu ada di video saya tapi nggak perlu saya upload lah nggak baik juga aibnya orang ya biar ajalah untuk mak berapa aja ya mungkin masih belum rezeki saya ini pemesanan dari salah satu ibu siapa tadi nggak perlu disebutin namanya dari kawasan Surabaya dan telepon saya tadi cari durian yang harga lima ribuan pas saya di pasar buah lah pas waktu di pasar buah tadi ini pengalaman ya pasar buah pasaran ya hari Sabtu tadi jam 11 pagi atau jam 10 itu terima kasih ibu salah satu penonton yang ada di YouTube saya ini itu pesen durian tanya adakah durian yang harganya lima ribuan Mas oh nggak tahu Bu nanti kita coba cari kalau ada saya pingin pesen bisa alamatnya nama nabuk Surabaya Oh iya nanti tak carikan tak lihat terus saya temui pada banyak durian nah begitu saya ketemu dengan ini durian yang ini itu harganya 5.500 mintanya pertama itu 8.000 kata-kata tawar 5.000 terus selama-lama minta 6.000 dan 5.500 terus saya video call sama ibu yang pesen video call dari pembeli satunya saya tawar 6.000 nggak mau ada terus ketemu lah durian yang harganya 5.500 ini ini lain ya bukan yang ini yang ini ya ini tadi sudah saya kasihkan tetangga ini tadi yang bagus ini pecah tapi ada 12 biji yang pecah itu 12 biji saya buka ternyata ada sekitar 7 yang rusak rusaknya kenapa kawan seperti ini ini sudah busuk kalau begini ini ini kalau dimakan memang kadang dagingnya masih bagus tapi asam atau kecut nah ini nah ini kalau dibuka ya hmm ini nah ini putih juga nah inilah kayak gini ini hitam 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 bintik bintik gini nah ini busuk semua ini ini busuk semua nah jadi ini tadi saya beli ini yang sudah saya kasihkan tetangga tadi saya tes tapi tidak saya video tadi ya pas saya lagi sibuk-sibuk itu ada sekitar 7 yang busuk dan yang 5 enak kalau rasanya saya akui enak betul ini ada pahit-pahitnya juga nah ini ini pecah kalau yang ini masih lumayan ini lumayan ini pecah tapi ini kalau ini saya yakin bisa dimakan ini ini kayaknya baru pecah ini kalau ini durianya bagus kawan ini mungkin sekitar 40% oh tapi belum ketemu itu juga itu belum dibuka itu yang masih ketemu ya ini ini yang utuh tapi kecil-kecil ini yang utuh tapi yang rusak yang ini tadi ada 12 tambah berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 berarti 22 2 biji ini tambah sudah 20 34 sama tadi yang saya kasihkan orang dan oh yang yang enak tapi ada ada 5 tadi ya yang 7 berarti nggak sampai ini nggak sampai 34 berarti sekitar ya 27 27 yang utuh ini ini aja sekitar 30-an ini mungkin jadi hampir separuh hampir separuh nah kita yang ini dulu ya ini nanti belakangan ini lain orang nanti tadi saya beli ini 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 yang saya beli dengan jumlah berapa tadi 120 tapi saya dikasih 10 untuk gantinya yang rusak masih mending masih mending ada durian 10 yang dikasih jadi 120 biji kita bayar dengan harga 5.500 dengan harga 110 kali 5.500 605 ribu wanya terus dikasih lagi harga 600 saja totalnya ini tapi hasilnya ini ini masih mending masih mending ini ini kalau di eker mungkin kerugiannya nggak sebutuh banyak ada umpangnya ini ada ada sekitar 60 aja yang yang nggak rusak ini ini bisa sudah balik modal cuma tenaganya ini nggak ada sudah balik modal karena kalau kita jual 10 ribuan ini laku karena ini isinya bagus selain agak kuning dan rasanya enak ini ada pahit pahitnya ini sudah saya coba tadi yang ini aja lah kita buka ini coba kita buka ya yang mana tadi yang oh ini ada busuknya juga ini lah ini pasti ini asam sudah kalau busuk ini nah ini ada busuknya dikit cuma dikit aja ini lah ini tembus ini kawan biasanya oke gimana caranya sambil video sambil bukain dia mbak kita bukain dulu lah kalau isinya sangat bagus kawan manis sekali ada pahitnya ini ini nah ini manis ini rasanya pahit juga ada pahitnya enak nah ini bagus kawan tapi sayangnya ya namanya durian 5.500 ya pasti banyak yang seperti ini nah terus pasti ini sudah rugi nih pasti ini kalau kita kirimkan sedangkan orangnya sudah transfer dulu sama saya ini dengan harga pas sesuai dengan jumlah durian yang ada tadi sekitar 110 tetapi dengan harga 55 jumlah uangnya 605 ribu dipotong lagi sama penjualnya 5.000 jadi 600 dan tadi saya angkut ke rumah juga ya ada yang bantuin ya untuk ya tenaga-tenaga di pasar biasa lah saya kasih 10.000 betulnya gak minta tapi yang namanya dibantuin lah paling paling kita harus tahu diri lah gitu buat beli es atau kopi aja ya 10.000 cuma bantuin masuk ke obrok tapi kalau memang utuh seperti ini bagus sebenarnya tapi ya kalau yang beli ya gak mau tahu sebenarnya kayak pemesan ya jadi mungkin nanti uangnya akan saya kembalikan daripada nanti jumlahnya kurang kalau kita ikutkan semua yang adanya durian ini sesuai dengan jumlah yang dibeli tadi malu-maluin aja kalau kayak gini busuk-busuk bikin malu-maluin jadi mendingan saya bongkar semua hari ini dan yang rusak saya yang bisa dibuka mungkin 1-2 yang mungkin dimakan sendiri aja atau yang rusak kita buang tinggal nyisa yang ini aja nanti tapi masih ada ini duriannya ini 120 sama berapa tadi itu ya 40 berarti 40 berarti 190 berarti 150 ini saya tambah lagi nah ini ini memang kalau latu-latu itu harga yang 5.000 itu memang mau gimana lagi memang harga segitu mau minta bagus ya gak sesuai harganya juga dan kadang juga ada pedagang yang nakal ngomongnya bagus enak gini gini gak taunya hancur pinter biasanya kawan tapi seperti ini nah ini nah ini ini gak bisa banyak yang dimakan ini sudah menjamur dan mau dibuka percuma gak usah buang aja ini sudah terus ini ya kita lihat ya seperti apa isinya nanti ini ini maunya gak saya video tadi ini tapi ya lumayan buat konten lah jadi pengalaman ini biar nanti kawan-kawan yang penggemar latu-latu biar ya hati-hati gak sembarangan jangan nah ini ini masih mending ini bagus nah ini mulai hitam ini nah ini baru mau bagus ini sudah mulai ini ini kalau minap satu malam aja sudah tambah ini jadinya busuk nanti asam kecut kemudian ini ya gini yang atas ini utuh kita lihat nah baunya enak karena memang duranya enak ini sebenernya enak baunya satu ini satu ini dua jadi dua banding satu yang rusak yang rusak dua yang ini ada berapa biji ada 14 seberapa ini nah ini dua yang rusak yang bagus satu ini duranya yang keempat pecah tapi kayaknya bagus ini bagus enak rasanya tapi kalau dibiarkan gini sampai semalam bisa kecut ini nanti gak bisa tetap harus dipongkar ini ini yang atas kalau atas memang menggiurkan 5 ribu kalau kayak gini mau berapa pun mau saya ini kalau kayak gini ini ukurannya kalau diecer ini 5 ribu 15 ribu laku ini kalau kayak gini apalagi isinya bagus ini jadi 3 3 sudah separuh ya isi berapa ini gak tahu 3 ya ini ini busuk busuk ya nah ini empat yang rusak sudah taruh lagi kalau lain kan ini lain orang tak lain kan aja kita taruh sini yang rusak ya satu dua ini dikit aja rusaknya ini dua tiga dua tiga kalah tiga ini tiga ini yang bisa ya terus kita ambil lagi yang atas biasanya yang atas itu bagus biasanya yang anu itu disebutkan ke dalam-dalam gini nah ini masih mendingan lah walaupun ada dikit cuma ini mungkin kotor aja bukan busuk sebagus ini empat ya nah satunya ini aduh nah ini nah ini ini mau busuk ini ini empat berarti imbang ini empat empat ini nah ini pecah juga tentunya gak apa-apa ini pecah ini berarti kalau pecah bukan kesalahan dari yang ini memang pecah faktor cuaca atau gimana atau terlalu tua ini anggap aja bagus lah kalau yang pecah nah ini lima ini busuk lima ini yang satu ini pecah bagus tapi pecah oh busuk juga ini jamur ini kawan ya menjamur ya hmm enam ini menjamur juga busuk tujuh jadi inilah pemain durian yang mungkin atau petaninya atau petaninya atau gimana ini atau kadang yang juga kan pedagang juga lagi beli ke petani terus di jadi yang rusak itu begini kawan ini yang rusak itu diginikan nah jadi gak kelihatan nanti ini kan ada lagi duriannya kan diatasnya kan nah jadi kelihatannya dari luar ini hmm jadi yang pecah yang hitam yang busuk ini diatasnya ini sudah berapa itu satu dua tiga lapan sudah ini lapan lah ini hmm sembilan hmm ini bukan ini kotorangan jahit tapi pecah ini sepuluh hmm menjamur juga kan ya sebelas ini puaca betul entah tapi ini kepaca bagus lah hmm 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 musuk juga dua belas hmm hmm tiga belas jadi yang rusak tiga belas ini yang rusak tiga belas ya ini yang rusak 13 yang ini yang masih lumayan lah ini sebetulnya kurang bagus tapi dikit aja nggak apa-apa lah yang kepaian bagus lah ya 13 ini 6 perbandingannya berapa ini berarti 6 yang yang utuh atau yang nggak busuk atau yang ini pecah tapi bukan merupakan kesalahan memang pecah mungkin dianuh 6 yang rusak 13 Hai perbandingannya berapa itu tadi eh 60% 65% ini yang rusak ini ini ya kita buka lagi ini masih utuh ini kawan jadi nah ini buka reka ini masih utuh ini yang saya beli tapi saya buka tadi nggak sempat saya buka sekarang kalau pecah bagus berarti bukan kesalahan dari yang ini memang mungkin kita pecah di jalan atau mungkin juga terlalu masteng jadi keras ini bagus memang paling atas ini isinya tadi 13 sama 6 berarti 19 19 yang rusak 13-19 yang rusak ini isi berapa ya gini Bapak kita review lagi ini nggak papa buat pengalaman aja ya buat pengalaman dan untuk yang lain kawan-kawan yang eh mau belanja juga durian kalau risikonya beli latu-latu seperti ini ya nggak boleh marah memang harganya murah kalau mau minta enak ya nggak bisa kawan tapi kadang pem penjualnya kadang ngomongnya begitu Wah jamin ini enak apa kusuhanmu nah kalau kayak gini apanya yang dicamin semuanya ini total ini nggak ada yang bisa diambil oh ini nggak papa ini ini cuma ada pinti-pintinya tapi kulitnya masih utuh satu dua ini yang atas sendiri ya utuh kalau yang atas sendiri memang pandangan pertama kita yang atas ini utuh 4 5 6 nah utuh semua ini 6 yang paling atas satu bendel yang paling atas ini 6 kita ambil lagi bawahnya ada tiga sap ini satu bendel ini nah ini kan hitam ini sudah berarti yang bagus di luar ini terus yang nah ini rahasianya jadi bukannya saya tuh mau membongkar rahasianya orang yang pedagang ini kalau pedagangnya di pasar kadang nggak salah juga dia dia kan pulang cari pasar dia lihat tuh utuh-utuh banyak juga yang yang apa itu yang jadi korban begini banyak juga ada juga ada juga sudah puluhan tahun main durang kadang juga kena nggak bisa juga kadang kan malam kan kadang diaoh dilihat gini-gini bagus katanya ada sedikit nah ini kalau ini busuknya ini kan busukannya nah ini naruhnya gini kawan ini naruhnya gini nah dus di atasnya ditaruh lagi nggak kelihatan ya kan berarti ini lumayan lah ini 6 ini 1 yang rusak masih wajar masih wajar ini masih nah ini busuk juga ini 2 hmm tau kan busuk kan 3 hmm busuk jadi gini nih dari samping nggak kelihatan dari atas nggak kelihatan karena yang busuk ujungnya udah rusak semua ini yang tengah ini yang atas bisa semua makanya memang berarti ini sudah rusak dari sana sebenarnya ini cuma dia mengakalnya supaya nggak kelihatan yang busuk dia dia apa itu bungkus dengan durian yang bagus ini masih bagus ini bagus ada berapa 17 ya ada 7 ya kemudian kita lihat lagi kawan nah ini bagus paling enggak kalau 70% bagus yang masih menting lah itu biasa lah nggak mungkin semuanya bagus semua nggak mungkin pasti ada yang ini tapi kalau lebih dari 50% yang nggak tahu karena rato-rato ini memang ya murah ya kalau beli yang murah memang ya untung-untungannya ya ini kalau ada yang besar aja karena ya nggak nggak ada rasanya banyak itu kayak pas tahun baru itu kan malam tahun baru itu mungkin mungkin juga masih muda belum saatnya dipanen karena apa ngejar tahun baru karena apa tahun baru tahun baru tahun baru rame sekali durian jadi nggak mau tahu muda aja sudah diambil jadi banyak yang kecewa makanya untuk menjaga nama baik pasal-pasal bantu memang banyak yang menjaga nama baik kawan-kawan kita yang ingin pasal-pasal bantu namanya selalu baik kadang juga ada beberapa orang juga yang nggak mikir ke situ mikirnya untung aja mikirnya yang penting mau komplain mau apa ya itu karena pedagang durian yang dipasakan juga sering rugi besar juga kayak gara-gara begini nih nggak mungkin dibongkar kan paling lihatnya dari samping aja gini yang sudah pengalaman dalam membungkus ini ya itu memang itu banyak tapi ya mudah-mudahlah kalau nggak tahu lah oke ini busuk ya pecah kalau pecah saya nggak bahas pecah itu mungkin bisa waktu di rumah atau nggak nggak masalah kalau pecah itu bukan kesalahan lah kalau ini sudah busuk dimasukkan ini daripada berat-berat kan bawa ke pasar mendingan dibuang saja loh sebenarnya ke pasar juga biaya bensinnya apa ini pecah ini nggak masalah anggap aja bagus lah kalau duriannya kan nggak apa-apa pecah itu mungkin pecah di jalan saya nggak nyalakan siapa-siapa saya beli ini juga saya nggak nyalakan saya tahu pasti ada yang rusak nggak mungkin semuanya bagus karena apa harga segitu yang harga mahal aja kadang dipoles dengan durian yang bagus di dalamnya kadang ya macam-macam memang ini busuk ya nanti kita hitung ada berapa ini oh ini bukan ini hitam ini bukan busuk ini daun ini bagus ini anggap aja bagus lah tapi pecah ini daun daun kawan daun karena jual durian itu dibawah biasanya di atas rotoar di atas pavingan nah ini nggak apa-apa jadi masih lumayan ini ini yang rusak ada enam ini yang masih yang bagus walaupun pecah karena dalamnya saya yakin bagus ini nah ini bagus itu kuning kan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ini banyak isinya ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 7 kali 2 sama yang bagus 14 yang busuk 6 nah ini ya nah ini 6 ini yang busuk ya ini yang tapi yang pecah banyak ini jadi kalau dikirim separuhnya cuma separuhnya mungkin sekitar 8 atau 7 aja dari total semua itu 14 tambah 6 berarti 20 jadi total 20 itu berarti ini yang bisa dikirim mungkin sekitar ini pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 sekitar 8 aja kawan nah ini kalau dikirim setelah kayak apa ini kalau kayak gini sedangkan yang pemesannya ketemunya segini sudah kirim uang bayar segitu terus saya harus ganti dengan durian baru lagi nah kita beli lagi ya mendingan dikembalikan aja uangnya gak apa-apa karena barangnya masih disini barangnya masih disini lain kalau durian besar memang utuh utuh-utuh kadang kurang mateng kadang kalau kurang mateng, kurang jalu kadang yang beli juga kadang dipaksa dibuka padahal belum saatnya dimakan mungkin nunggu 1 malam atau 2 malam baru enak kadang kalau gak sabaran dibuka dikira mentah padahal tua tapi masih belum saatnya dimakan nunggu 1 hari atau 2 hari ada yang begitu pengalaman kemarin tapi gak apa-apa lah bukan busuk tapi bukan mungkin ada 1-2 yang namanya manusia yang gak sempurna juga kadang terlewatkan yang penting tidak ada unsur kesengajaan kalau yang gitu ya sudah sengaja gak sengaja dari mana yang luar bagus yang di dalam disembunyikan yang busuk itu pasti kesengajaan lain kalau kirim durian bijian begini tanpa diikat nah ini enaknya beli durian itu memang yang eceran seperti ini jadi bisa dilihat keliling ketemu mana yang busuk gak busuk ketemu kalau kayak gini gak bisa kawan apalagi gak pernah gak pengalaman curian dilihat dari luar mulus-mulus wah murah 5 ribuan pasar buah pasar depan murah begitu sampai rumah kalau kayak itu kayak apa rasanya jengkel segala macam ya sama-sama salah yang beli juga gak teliti juga makanya makanya mendingan beli bijian gini kalau untuk dimakan sudah terlanjur siap mau dimakan sama istri sama anak keliling begitu dibuka terus kayak apa rasanya pasti kita merasa jengkel atau gimana dan kita doanya gak terlalu karuan juga makanya kalau pemain durian akal saya yakin dan percaya tidak akan pernah kaya kenapa ya karena itu tadi hati orang tersakiti ya ini bagus atas wajar ya ini saya gak cerahkan siapa-siapa ini pengalaman saya sekalian buat review jadi saya begini saya tahu sebenarnya risikonya ini latu-latu ini pasti banyak yang lulusan nanti kenapa gak sesuai harganya durian yang lumayan agak gede-gede kok murah gitu loh pasti ini ada ada apa-apanya ini tapi gak apa-apa lah tak coba saya gak nyalakan yang jual gak karena yang jual juga pulaan juga di pasar mungkin korban juga ya kan saya nyalakan petani enggak gak nyalakan gak ada yang disalahkan cuman kalau bisa kalau memang ini ada durian yang gak layak untuk dimakan ya dikonsumsi ya jangan dijual lah dibuang aja kalau dipaksakan kasihan yang beli sudah jauh-jauh penasaran lihat youtube lihat tiktok lihat ini lima ribu nah kasihan ini lumayan ini ini lima sudah bagus semua lima enam nah ini ya hitam kulitnya saja inilah pasti dalamnya lumayan ini ini bukan busuk tapi cuma ada kayak apa ya tapi bukan busuk ini nah bukan busuk masih keras kulitnya bagus lah bagus lumayan anggap aja bagus lah ada di kiri anggap aja bagus ini nah ini ya rusak tengah-tengah kan ya ya kan sudah jelas ini gak mungkin begini semua masa sama semua tengah-tengah pasti rusak berarti dia sudah tahu ini rusak kita taruhnya di tengah gini lah posisinya begini juga kan sama kayak yang tadi itu posisinya begini di tengah berdiri dia gak kelihatan dari bawah gak kelihatan ada durian yang di bawahnya lagi dari samping semua muter juga gak kelihatan dari atas tambah lah apalagi gak kelihatan bagus sekali begitu dibuka ya kayak ini kayak apanya kuping itu lah itu gak layak ini sebetulnya sudah tahu saya pasti yakin dia tahu ini kalau ini rusak tapi untuk apa itu untuk mencari uang walaupun sudah tahu rusak masih dijual juga ini gak senangnya kayak ini kalau ketemu dengan apa itu pedagang atau siapa aja yang yang ngerakit ini pasti ya ini jadinya kalau penjual saya gak nyalahkan kata yang kata yang saya salahkan cuma ini kenyataannya aja ini pengalaman aja biar kawan-kawan apalagi yang kawan-kawan yang setia nonton di channel saya biar gak jadi korban lagi jadi kalau ke beli durian harus hati-hati betul jangan youtube-nya yang disalahkan nanti youtube-nya oh gun 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 wadah youtube-nya cuma videokan aja bukan saya yang punya durian saya juga sudah berapa kali begini tapi ya gak apa-apa risiko memang durian murah kalau pengen bagus harga 200 per biji 200 yang montong itu ya insyaallah 80% lah 70% pasti enak nah ini mendingan ini kalau ini gak apa-apa ini kalau kayak gini kita kita bila-bila lagi ya sampai ke atas itu nih guys sampai tengah malam ini ini bagus pecah ini bagus tapi mungkin pecahnya baru saja gak pengasalah kalau pecah begini gak ada unsur kesengajaan karena memang awalnya gak pecah terus di jalan di pasal pecah itu kita gak usah bahas ini kalau pecah-pecah itu bukan pecah lah memang faktor duriannya mungkin terlalu tua terus kena benturan pecah itu wadah ini bagus ini lumayan masih banyak yang bagus ini kawannya nah ini pusuk kalau ini jelas pusuk ini ya kan dari dekat pusuk ini gak ini pecah aja ini enggak cuma ada dikit hitam ya mungkin cuma kondisi bisa ini bisa ya ini hitam bukan rusak ini karena bukan hitam ini kulitnya manggis baru saat ini lain kalau pusuk lain kalau ini kan kulitnya manggis ini bagus ini kawan nah ini bagus ini cuma luarnya aja yang agak hitam bukan hitam pusuk tapi ya ini bagus dalamnya itu bagus masih putih itu kan gak tembus kalau pusuk tembus anggap aja bagus ya ini utuh nah ini lumayan ini masih ini masih lumayan ini 4 yang busuk yang bagus yang bisa di yang layak dikonsumsi masih 1,2,3,4,5,6,7,15 berarti isinya 19 semua ini yang rusak 4 yang masih dikonsumsi 15 tapi kalau ini dikirimkan sama pemesan kita banyak ruginya karena apa ini masa kita pecah begini mau diikutkan ini pecah lah ini ini sudah mulai mau pecah ini pecah ya kan ini di bawah ini pecah juga ada liman yang pecah berarti tinggal 10 hampir separuh gak bisa ini gak bisa mendingan gak usah dikirim lah mumpu masih belum nyampe kalau ini waduh sudah capek ini sudah berapa menit ini sudah semua ya ini lain lagi tadi ini saya tahu betul ini kan dari warnanya ini agak kayak warna yang kayak durian hitam dulu senang saya lihat kulitnya tadi itu kayak ternyata sabong kan ini hasilnya kawan ini busuk-busuk semua ini lah ini gak ada satupun yang bisa dimakan ini gak ada satupun yang bisa dimakan hitam semua ini ada agak bagus tapi sudah pecah di tali ini ya mungkin ini ajalah yang bisa dimakan satu ini ajalah kalau yang lainnya itu apalagi ini nah